Assalamualaikum, selamat datang di youtube channel Anamajenun Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru setiap harinya Hari ini aku akan share tutorial tentang cara pembuatan gabin vla Atau vla gabin Ini biasanya jajanan yang sering dijumpai di pasar-pasar Ataupun pas waktu kundangan Dan cocok banget buat jemilan harian Kalau kalian penasaran, kita langsung aja ke tutorialnya Untuk bahan-bahannya ini cukup simple banget Hanya satu butir telur, gula, tepung, dan juga air Jadi untuk telurnya ini cukup satu aja Cocok, muat untuk satu box cracker Terus untuk gulanya, buat teman-teman yang tidak suka manis Kalian boleh banget untuk ngurangi takarannya Dan disini aku menggunakan 5 sendok makan Menurut aku, itu sudah sangat kemanisan Tapi karena ini untuk disuguhkan ketamu Jadi aku bikinnya 5 sendok makan biar terasa Tapi buat teman-teman yang tidak suka manis Itu boleh banget dikurangi 2 sendok makan Jadi cukup pakai 3 sendok makan aja Lalu untuk bahan selanjutnya Ini ada tepung terigu sebanyak 200 gram Atau kalau kalian menggunakan sendok makan Ini ditakarnya per 20 sendok makan Setelah itu kasih air sebanyak kurang lebih 500 ml Jadi jangan terlalu ancar dan juga jangan terlalu pekat Aduk sampai semua tepung dan juga air menjadi satu Setelah semua tercampur Ini tambahkan 2 saset kental manis Dan sebelum dimasak Ini akan aku saring terlebih dahulu Biar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil Setelah sudah selesai untuk disaring Bahan-bahan ini bisa langsung dimasak di atas api kecil Selama kurang lebih 10 menit Nah dalam pemasakan vla ini Biasakan untuk selalu mengaduk Karena di dalamnya kan terdapat kandungan tepung Kalau kita tidak sering-sering mengaduk Itu nanti bisa bergerindil Ataupun apa yang namanya Bisa menggumpal Jadi akan susah untuk diaduk Nah seperti ini Kalian boleh mengaduknya itu dengan spatula Ataupun dengan centong nasi Lebih baik menggunakan centong nasi ya teman-teman Karena itu lebih kuat Nah ini akan diaduk Sampai teksturnya seperti ini Dan untuk bahan selanjutnya Ini akan aku kasih Dengan margarin atau butter Sebanyak kurang lebih 2 sendok makan Setelah itu Ini akan diaduk Sampai margarin Menyatu dengan semua adonan yang pertama Dan ini akan aku aduk Selama kurang lebih 5 menit Atau sampai tepung atau flanya ini Bisa menyatu atau kalis Jadi tidak lengkat ke dalam panci Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Bisa langsung ditiriskan Tandanya sudah selesai Cara masak flanya Dan untuk biskuitnya Disini aku menggunakan biskuit crackers Atau kalau orang Jawa bilang Tuh ini roti gabin Atau apa aja Sesuai dengan sebutan daerah teman-teman masing-masing Nah kebetulan Di rumah itu ada stok Rati gabin ini banyak Daripada Mubadir Dan kebetulan ada acara Ini akan aku bikin Gabin flas seperti ini Sebenarnya ini mahal ya teman-teman Jadi buat jualan ini Tidak rekomen banget Tapi kalau kepingin buat ide jualan Kalian harus beli Gabin crackers ini Yang biasanya itu Pak-pakan yang besar itu teman-teman Itu murah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Vla ini akan aku masukkan Di antara crackersnya Yaitu berada di tengah-tengah Nah seperti ini Untuk takaran tebal atau tipisnya Itu sesuaikan dengan selera aja Semakin tebal itu semakin enak Jadi karena ini buat tamu Akan aku kasih tebal sedikit Tapi kalau buat jualan Kalian boleh Mengukurnya itu sedikit tipis Atau sesuaikan dengan harga masing-masing Biasanya kalau satu Biji seperti ini Belinya sampai Rp1.500 Atau paling murah Rp1.000 lah Kemudian rapihkan Samping-sampingnya Nah setelah itu Ini bisa langsung Digoreng Tapi sebelumnya ini Kita tunggu aja Sampai crackersnya Semuanya selesai Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk menggorengnya Disini aku pakai minyak sedikit aja Karena memang crackers ini Menyerap banyak banget minyak ya teman-teman Jadi bikinnya pakai minyak sedikit aja Jangan terlalu banyak Dan untuk menggoreng ini Nggak memakan waktu lama Cukup sebentar aja Asal warnanya itu Keemasan Itu sudah bisa langsung diangkat Atau ditiriskan Nah seperti ini Lakukan sampai semua gabinnya Tergoreng ya Ini dia Ini dia rati gabin flanya Rasanya enak banget Legit Dan buat pecinta manis Kan wajib banget Buat nyobain tutorial hari ini Kalau kalian sudah nyobain Jangan lupa ya Untuk tag aku di instagram At nanamajenun Jangan lupa untuk subscribe Like and comment Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton